Terima kasih telah menonton Sudah ada tim meliputan ANTV, TB Rangga, dan juru kamera Yodhya Wibaha Ya silahkan TB Baik terima kasih pemirsa Saat ini saya berada di salah satu titik penyekatan Yang ada di kawasan Mampang, Jakarta Selatan Bisa Anda saksikan sendiri Di belakang saya masih berlangsung penyekatan kendaraan Baik roda 2 maupun roda 4 Dari arah Mampang menuju Kuningan Setiap kendaraan yang tidak dapat menunjukkan STRP Langsung dihimbau untuk memutar balik oleh petugas Hanya tenaga kesehatan Setelah memiliki surat tugas kerja dari PTSP DKI Atau Presiden Terpadu Satu Pintu Yang dapat menunjukkan penyekatan Di masa perpanjangan PPKM darurat ini Seperti yang dijelaskan Presiden Joko Widodo Jika kedepannya kasus COVID-19 mengalami penurunan Berapa sektor informal akan secara bertahap Kembali dibuka Setelah tanggal 26 Juli mendatang Demikian yang dapat saya sampaikan saat ini Kembali ke studio Baik sementara itu Pemirsa distribusi dari pintu ke pintu Menjadi solusi yang terbaik Dalam pendistribusian daging kurban Dalam Idul Ahda 1442 Hijriah ini Pembagian daging kurban Diharapkan dapat membantu masyarakat Yang terdampak pandemi ini Anggota Komisi 11 DPR RI Fraksi Fartai Gerindra Kamru Samad mengatakan Pelaksanaan ibadah kurban 1442 Hijriah yang dirayakan Di tengah pandemi COVID-19 Dengan PPKM darurat Bisa terlaksana dengan baik Menurutnya pembagian daging kurban Sebanyak 3 kg Untuk masing-masing warga di tengah pandemi ini Tentunya sangat membantu masyarakat Mendapatkan makanan bergizi Dan meringankan himpitan beban Di saat PPKM darurat Ya demikian topik terkini Bapak-bapak saya saksikan topik terkini selanjutnya Saya MZ Arde Winata Dan wassalamualaikum